Intro Pertandingan babak kedua antara FK Senika vs MSK Zilina dikilar pada Selasa 30 November 2021 merupakan lanjutan babak pertama yang telah digelar pada Sabtu 27 November 2021 Babak pertama beberapa hari yang lalu harus dihentikan lantaran adanya Badai Salju Pertandingan dihentikan ketika skor sama kuat 1-1 Dimana pada babak pertama Eiji Maulana Vikti mencetak gol pada menit ke-16 Sementara Gabriel Halabrin mencetak gol bunuh diri dan menyumbang sebiji gol untuk Zilina pada menit ke-33 Pertandingan babak kedua FK Senika melakukan pergantian pada menit ke-46 Milan Yurdy keluar digantikan Jakub Buschel Kubu Zilina pun juga melakukan dua pergantian pemain pada menit tersebut Abasa Aremeyau masuk menggantikan Tibor Slibotnik Lalu Jakub Huar digantikan Patrick Ilko Pertandingan memasuki menit ke-68 Eiji Maulana Vikti membuka asa bagi FK Senika untuk meraih kemenangan Pemain timnas Indonesia sukses menjebol gawang Zilina untuk kedua kalinya Kedudukan pun menjadi 2-1 untuk keunggulan FK Senika 10 menit berselang FK Senika melakukan pergantian pemain Giannis Nianhos masuk menggantikan Jakub Buschel Pertandingan memasuki menit ke-81 FK Senika masih memimpin Di sisi lain pada menit itu Zilina melakukan pergantian pemain Taufik Jibril masuk menggantikan Dominik Yaforsak Kemenangan FK Senika di depan mata pun buyar Setelah Patrick Ilko mencetak gol untuk Zilina pada menit ke-90 Pertandingan pun berakhir dengan skor sama kuat 2-2 Meski gagal meraih kemenangan Namun hasil ini cukup positif buat Eiji Maulana Vikti dan FK Senika Hasil imbang kontra MSK Zilina membuat FK Senika Hentikan tren kekalahan yang telah mereka rasakan dalam 2 laga terakhir Terima kasih telah menonton!